Alat untuk pembalangkatan, jadi sebenarnya komping itu adalah alat untuk mendekati kalian satu-satu. Memang tujuannya itu mulia buat menjadikan kupang itu tempat menyecakan masalah, tapi pertama itu gak semua orang mau, gak semua orang bisa, dan gak semua orang cocok dengan idea buat suatu kupang itu jadi wadah buat nge-share problemnya apa. Itu bukan masalah tujuannya atau apanya, tapi kalau teman-teman gue yang udah datang kupang, dan abis kupang gak mau datang lagi, karena mereka merasa itu gak guna, gitu loh. Makanya gue perlu ada, makanya tadi gue nyusun, ada tujuannya biar mereka tahu tujuannya apa, mereka tahu buat apa, bukan masalah harus ada tujuannya atau enggak. Gue ngerti gak perlu tujuan, orang juga pasti datang kalau yang udah suka gitu loh, atau gak yang udah merasa, oke kupang, kupang datang, kupang datang. Masalahnya tuh kita lagi narik, orang-orang yang gak suka kupang. Rapat angkatan, kita ngebahas ini, kita ngebahas ini. Kalau kumpul angkatan tuh kita kayak, kita ngebahas apa aja sih masalah yang kita hadapin ntar, apa yang lu kemarin hadapin, apa solusinya. Jadi kita bukan, sebenarnya ini bukan rapat, kita ini kumpul. Kekeluargaan itu memang penting, tapi apa yang bisa mendukung kekeluargaan itu, itu adalah sense of belonging kalian, dan program. Halitasnya, jadi saya kira kupang itu memang penting, tapi harus jelas apa yang dibahas gitu. Kalau masalah jelas, gak jelas tuh, saya ingin menanggap sedikit. Benarnya, kita semua ini nih, anak-anak ini udah punya tanggungan, dan tanggungan itu kita itu keluarga neceh. Sekarang pertanyaannya, kalau ada jelas atau enggak, setahun depan nih, kaderisasi, misalnya kita disuruh kumpul jam 5 pagi. Memang kalian mau tanya gitu, kalian ada agenda apa sih jam 5 pagi, gitu-gitu-gitu-gitu-gitu. Memang kalian tahu apa yang akan kalian adui? Gitu juga dengan kupang ini sebenarnya. Kalian datang, datang aja dulu yang penting. Urusan kita bawa acaranya kemana itu nantilah. Yang penting kebersamaan kita dulu. Itu sebenarnya semester 2 yang kita akan lakukan. Nanti nih, semester 2 kita kaget-kaget. Misalnya nih ya, 7.19, kumpul jam 6. Kalau kalian pada tanya ngapain, emang kita bisa jawab gitu. Mau ngapain, agendanya apa? Kan gak ada kan? Jadi kalau yang saya pelajari sih, jangan cuma datang pas ada tekanan gitu. Kayak kita pasok ke K2BK, kita bisa lengkap karena ada tekanan. Hilangin itu semua. Sehingga nanti pas ada tekanan, kita udah biasa aja. Sebenarnya itu sih sebenarnya kalau mau ngomong masalah kejelas agendanya tidak kupang ini, itu sebenarnya tergantung cari kita pandang kupang itu sendiri. Sub indo by broth3rmax